Pemirsa 19, anak buah kapal KM Formosa 12 yang dilaporkan tenggelam di perayaran Pulau Pini, Kepulauan Nia Selatan, Sumatera Utara berhasil diselamatkan nelayan saat mencarikan. Mereka terbawa arus laut selama 24 jam dan hanya berpegangan pada bagian pecahan kapal. Dalam video amatir ini terlihat anak buah KM Formosa 12 yang berusaha menyelamatkan diri setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perayaran Pulau Pini, Kepulauan Nia Selatan, Sumatera Utara. Mereka saling terpisah dalam beberapa kelompok dengan menaiki pecahan badan kapal. 19 orang anak buah kapal yang sempat terbawa arus laut, lebih dari 24 jam ini berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat yang tengah melaut. Mereka kemudian dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan. KM Formosa 12 asal Sibolga dikabarkan tenggelam di Pulau Pini saat akan mencari ikan akibat cuaca buruk pada minggu dini hari kemarin. Pengang tadi semua. Kondisi mereka saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Mereka cuma mengalami trauma psikis sedikit. Rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya itu besok para ABQ ini akan dibawa ke Sibolga. Saat ini, ke-19 ABK yang berhasil diselamatkan berada di Pulau Telo untuk dilakukan pendataan dan mendapatkan perawatan kesehatan. Dari Nia Selatan Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainyus melaporkan.